Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin kue lapis tapioca Ini dengan motif percik Tampilannya yang cantik, rasanya juga enak Nanti di video ini aku akan jelaskan secara detail Tentang takaran ukuran per lapisnya Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi ya Untuk hitung-hitung, sudah aku hitungkan Gimana mau tau cara aku bikinnya dan bahannya apa saja Saksikan terus ya videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Bahan-bahannya siapkan tepung tapioca 250 gram Tepung beras 150 gram Garam setengah sendok teh, vanili setengah sendok teh Gula pasir 200 gram Santan, ini sebanyak 900 ml ya Aku aduk dulu Kemudian kita masukkan secara bertahap Aduk-aduk Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis ya di kolom deskripsi Jadi kalian klik aja di bawah judul Disana sudah aku tulis lengkap Supaya kalian gak gagal dan gak perlu repot-repot Untuk mencatat lagi ya Supaya lebih cepat Ini aku saring Untuk memastikan bahwa adonan kita gak ada yang menggumpal ya Nah ini adonan kita jumlah keseluruhannya seberat 1450 gram ya Jadi ditimbang dulu kita genapkan dulu menjadi 1450 gram Selanjutnya ini akan aku pisahkan Untuk warna hijau Aku ambil adonan Jangan lupa diaduk dulu ya Sebanyak 550 gram Nah ini 550 gram Kemudian aku tambahkan endapan pandan Sebanyak 50 gram Jadi totalnya Untuk yang warna hijau seberat 600 gram ya Ini aku sisikan dulu Selanjutnya Ambil wadah lagi Aku akan pisahkan lagi Sebanyak 150 gram Ini untuk warna coklat Aku tambahkan coklat bubuk Sebanyak 1 sendok makan Aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini Lalu Ini kita sisikan Sisanya ini kita biarkan aja Ini untuk warna putihnya ya Untuk warna putihnya Aku tambahkan pewarna putih Ini memang khusus untuk makanan ya Jadi insya Allah aman Kalau kita pakainya sesuai takaran Lalu ini aku ratakan Setelah rata baru kita masukkan Lalu diaduk-aduk Selanjutnya Untuk perciknya Aku akan ambil dari warna hijau Ini seberat 150 gram Ini nanti untuk perciknya ya Kita ambil sebanyak 150 gram Selanjutnya Aku tambahkan tepung tapioca 2 sendok makan Tujuannya supaya nanti Teksturnya lebih padat ya Kita aduk hingga tercampur rata Seperti ini Selanjutnya Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga Lalu kita ikat Ujungnya ini aku gunting Kecil aja Pokoknya sekecil jarum deh ya Ini adonannya siap untuk kita kukus Jadi warna putihnya 750 gram Hijau perciknya 150 gram Warna coklatnya 150 gram Dan yang berwarna hijau Sebanyak 450 gram Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm Kemudian kita olesi dengan minyak tipis-tipis Kalau ada kelebihan minyak Seperti ini Dibuang ya Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Lalu kita masukkan loyangnya Untuk lapisan pertama kita pakai warna hijau Sebanyak 3 lapis Masing-masing 75 gram Jangan lupa diaduk ya Saat kita mengambil adonan Dan ini dikukus Selama 4 menit Jadi ingat cuma 4 menit ya Jangan lebih dari 4 menit Setelah itu Kita lapis lagi Jadi warna hijaunya ini sebanyak 3 lapis ya Sebelum mengambil adonan Jangan lupa diaduk Dan cukup 4 menit Kalau lebih dari 4 menit nanti kematangan Dan dia akan lepas-lepas Nah ya ini kita ulangi Untuk warna hijaunya sebanyak 3 kali Kita kukus masing-masing selama 4 menit Setelah 4 menit Sekarang kita akan mulai untuk yang adonan putih Sama kita ambil seberat 75 gram juga Tapi untuk yang putih ini Kita kukusnya 3 menit aja ya Karena nanti akan kita kukus lagi bersama yang percik Setelah 3 menit Lalu ambil adonan yang percik Ini kita beri sedikit aja Seperti ini pelan-pelan Lalu dikukus selama 1 menit ya Jadi yang perciknya 1 menit Yang putih 3 menit Setelah itu Lakukan lagi Yang putihnya Jadi yang putihnya 3 lapis Sama seperti yang hijau tadi ya Hijau 3 lapis Putih 3 lapis Nah ini kita lakukan ya Seperti ini Kalau teman-teman dirasa kesusahan Pakai plastik segitiga Bisa ya diambil pakai sendok aja Pelan-pelan seperti ini Aku rasa ini lebih mudah Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini aja ya Nah ini kita kukus selama 1 menit Setelah yang putihnya 3 lapis 3 kali Kita lanjut warna coklat Nah ini 1 kali aja Sama seperti tadi 75 gram Kemudian kita kukus selama 4 menit Setelah coklat Kita lanjut ke warna putih Ini juga kita lakukan sama seperti tadi ya Sebanyak 3 lapis Percikannya juga sebanyak 3 kali Setelah yang putihnya 3 lapis Kita lanjut Untuk yang warna coklat Ini sisanya ya 75 gram Lalu kita kukus selama 4 menit Kalau sudah Kita lanjut untuk yang warna putih Sama seperti tadi ya Putihnya ini sebanyak 3 lapis Masing-masing 75 gram Dikukus selama 3 menit Kemudian dilanjutkan yang Percik Yang perciknya kita kukus selama 1 menit aja Dan ini kita lakukan hingga 3 lapis ya Setelah yang putihnya 3 kali Perciknya 3 kali Sekarang kita lanjutkan ke warna hijau Yang hijau ini sebanyak 3 lapis ya Masing-masing 75 gram Dan dikukus selama 4 menit per lapisnya ya Nah ini lapisan terakhir Kalau untuk yang lapisan terakhir Kita kukusnya lebih lama ya Selama 20 menit Supaya kue kita benar-benar matang Setelah 20 menit Kuenya sudah matang Kompornya bisa kita matikan Dan ditunggu dulu Hingga benar-benar dingin Ini kuenya sudah dingin Akan aku keluarkan Terlebih dahulu kita sisir-sisir Bagian pinggirnya Supaya mudah Selanjutnya Ini akan aku keluarkan Kita balik seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nah keluar Lalu aku balik lagi Nah seperti ini hasilnya Sekarang akan aku potong Pisaunya aku lapisi pakai plastik urep ya Supaya tidak lengket Atau boleh juga pakai minyak Nah ini dia hasilnya Cantik sekali ya Selanjutnya ini akan aku potong-potong Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selara teman-teman di rumah aja ya Gimana bisa kan ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya Kalau kalian suka Jangan lupa di like dan di share juga ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh